Intro Sahabat EKB, bersyukur kita dapat kembali berjumpa dalam acara Wasjet Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Geriam Merpatimas Renungan kita hari ini, Senin 16 September 2024 ditulis oleh Pendeta E.C. Eisen dari GKI Halimun dengan judul Rendah hati dan mau diselamatkan Allah yang dilandaskan pada surat Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20 dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Roma 3 ayat 9 sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di surga, bimbing kami ya Bapak kalau kami akan membaca kitab dan merenungkan firmanmu Amin Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Roma 3 ayat 9 Dengarkanlah firman Tuhan Jadi bagaimana? Apakah memang kita lebih baik? Sama sekali, tidak Rika adalah seorang Kristen sejak kecil Pada suatu titik di hidupnya ia mengalami keterpurukan Kesulitan demi kesulitan menghampiri Rika menjadi depresi Ia merasa berjarak dengan Tuhan Namun dalam keadaan yang sulit itu Rika mengakui kelemahannya dan mencari pertolongan agar mendapatkan bimbingan Tuhan Pendeta dan komunitas gereja mendukungnya Mereka menjadi sahabatnya dalam proses pemulihan Rika kini menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menjauhinya Dia dapat memaafkan diri sendiri dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari karena andugrah kasih Tuhan Menurut Rasul Paulus semua orang dikuasai keinginan untuk berbuat dosa Walaupun sudah mengetahui hukum agama Setiap orang berpotensi tidak mau taat dan percaya kepada Allah Pikiran perkataan dan perbuatan menjadi tidak selaras dengan kendak Allah Karena itu menurut Paulus Keselamatan bukan diperoleh dengan cara memberlakukan hukum agama semata Tetapi harus didahului oleh kesediaan mengakui kelemahan diri Kesediaan mengakui kelemahan diri akan menumbuhkan iman dan kesediaan membuka diri untuk menerima pembaruan hidup yang diberikan Allah melalui Kristus dengan bimbingan roh kudus Sahabat jangan merasa kecil hati dan kotor untuk menerima anugerah kasih Allah Semua orang memiliki kesalahan dan kelemahannya masing-masing Dalam kelemahan itu semua orang berhak untuk menerima pembaruan yang Allah berikan Mari berdoa Bapak di surga bagi setiap kami, bagi setiap anak-anakmu yang bergumul Dalam berbagai macam peristiwa yang sudah dilalui Dan karena peristiwa yang dilalui itu membawa beban, rasa bersalah, kecil hati Merasa malu ataupun kotor Bapak Tidak ada satupun dari anak-anak yang kau kasihi, kau tolak Engkau menerima, engkau merangkul, engkau memeluk setiap kami Yang dengan sungguh-sungguh mengakui kelemahan keterbatasan kami Dan justru melalui pintu mengakui kelemahan keterbatasan kami Anugerah Tuhan itu Dapat kami rasakan Sungguh dapat kami syukuri Dan membawa pembaruan bagi kami Amin Demikian renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang Yang Tuhan memberkati Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe, like, dan subscribe